Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah sahabat Nu'aiman menjual kawannya sendiri Suatu ketika sahabat Nu'aiman ikut rombongan sahabat Abu Bakar al-Sudeh ke Bushra Kota lama dari Syam yang kini negaranya Syiriyah atau Suriyah Dalam rombongan itu ikut pula yang bernama Suwaibid bin Harmalah Yang seperti juga Nu'aiman dia adalah termasuk ashabul badar Orang-orang yang mengikuti perang badar Di dalam perjalanan ketika beristirahat Nu'aiman minta makan kepada Suwaibid Karena Suwaibid ini adalah rombongan yang ditugaskan untuk membawa makanan para rombongan Tapi Suwaibid menolaknya Nanti menunggu sahabat Abu Bakar Katanya dengan nada agak keras Ditolak begitu Nu'aiman pun mengancam Awas loh ku bikin marah kau nanti Benar saja para sahabatku sekalian Ketika rombongan melewati suatu dusun Nu'aiman sengaja menghampiri beberapa orang penduduk dusun yang dijumpainya dan menawarkan Hei Pak D Kalian mau membeli budak enggak? Saya mempunyai seorang budak yang sehat dan rajin Lihat itu disana Katanya sambil menunjuk rekannya Yang bernama Suwaibid bin Harmalah tadi Melihat perawakan Suwaibid yang orangnya gagah Kekar Rupanya orang dusun itu pun tertarik Tapi Perlu kalian ketahui Kata Nu'aiman begitu membaca minat orang-orang dusun terhadap tawarannya Budakku itu banyak tingkah dan pandai bicara Mungkin saja dia akan berkata kepada kalian Saya ini bukan budak Saya orang merdeka Lalu Apabila karena perkataan ini Kalian melepasnya dan percaya terhadap omongannya Ya lebih baik tak usah kalian belilah Karena memang budakku itu seperti itu Orangnya itu Ngaku-ngaku orang merdeka Walhasil Budak Nu'aiman Jadi-jadian itu Memang jadi dibeli dengan sepuluh unta muda Mereka pun beramai-ramai menghampiri Dan memegangi tangan Suwaibid bin Harmalah Dan Suwaibid itu akan mereka bawa ke dusun Karawan saja Suwaibid kaget dan naik hitam Eh Kalian mau apa? Terlihatnya Oh kamu sudah kami beli Kata orang-orang singkat Loh-loh-loh Saya ini bukan budak Saya orang merdeka Terlihat Suwaibid lagi sambil berusaha berontak Iya-iya Kami sudah diberitahu Tentang perangkaimu ini Kata orang-orang sambil terus menyeretnya Dan kemudian Begitu sahabat Abu Bakar datang Dan diberitahu tentang peristiwa Yang baru saja terjadi Beliau pun mengajak orang-orang Menjumpai warga dusun Untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya Dan mengembalikan unta-unta Yang diterima Nu'aiman Mereka pun akhirnya menyerahkan Suwaibid itu Ketika Kemudian Rombongan itu kembali ke Madinah Dan peristiwa antara Nu'aiman Dan Suwaibid itu diceritakan kepada Rasulullah S.A.W Beliau Rasulullah Tertawa Atau tersenyum Mendengar cerita ini Memang kocak benar sahabat Nu'aiman ini Demikianlah kisah ini Semoga bisa menjadi manfaat Wallahu a'lam bis so'ab Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!